You guys, welcome back to my channel Halo Patrick, disini ada dua sebenarnya Patrick dari Mobile Legends dan Patrick dari OP Kalau Patrick dari Mobile Legends ini agak terkenal Awalnya agak kaget Apakah dia yang udah punya nama besar di Mobile Legends Ternyata dari tim OP Ini gue gak kenal sama sekali OP Patrick ini Oke, disini gue bakal ngejelasin dulu Sebelum kita masuk sebagai inti dari Siapa sih OP Patrick? Nah, sebelum itu apa itu nama OP? OP itu adalah tim e-sport Jadi tim e-sport yang dulunya sangat terkenal dengan Cewek-cewek yang direkrut dengan bodi yang wow Ya tidak, dia tidak mempunyai bakat di dunia game Bakat badannya bagus dan wajahnya good look Lo bakal direkrut menjadi OP Oke, itu adalah tim e-sport yang biasa bermain dengan Free Fire Main game-game Mobile Legends kayak gitu lah ya Oke, dan nama dia mulai naik karena dia sering upload di TikTok Oke, kita udah bahas itu sekarang Sekarang kita bahas OP Patrick OP Patrick sendiri adalah seorang user, pemain Mobile Legends juga Dan dia adalah seorang influencer dari TikTok Dan dia direkrut sama OP Karena video-video dia yang sangat keren-keren ya Dia adalah pengguna Johnson Yang gue tau seperti itu dan untuk memperdalam lagi siapa OP e-sport Gue kurang tau informasinya Cuma buat kalian yang tau silahkan komen di bawah Karena gue kekurangan informasi buat mencari nama dia Ternyata dia tidak terkenal Dia hanya terkenalnya Ya, seorang influencer ya Di dalam dunia game Oke, kasusnya yang bermasalah apa? Jadi kasus yang bermasalah Si OP atau si Patrick ini Si Patrick ini dia ini Kayak punya hubungan lah Dari cewek di daerah Hong Kong Dari melalui aplikasi TikTok Berhubung dari aplikasi TikTok tersebut Akhirnya si cewek kenalan lah deket Terus si Patrick berusaha ngebuat video call Dan dengan gombal-gombalan-gombalan Dengan percakapan yang kita semua tidak tau Karena barang bukti tersebut tidak bisa disebarkan Dan dipegang dengan polisi Udah barang-barangnya udah diamanin Dan berhubung Dia video call Nah, ya dengan bla-bla-bla Singkat cerita Si cewek ini buka baju lah Eh, jangan gue juga dipraktekin Gue masih punya harga diri Nah, terus dia buka baju Padahal perjanjiannya disini sama si cewek gak boleh direkam Ternyata si Patrick pintar Dia direkam Setelah direkam Apa yang terjadi? Dia coba memeras Ini udah kayak lo dapet emas Terus lo pengen lagi emas gitu lah ya Jadi kayak label gitu Ternyata si cewek ini pintar guys Jadi dia ngelepon dari kepolisian di Hong Kong Buat ngelaporin si Patrick Kalau bahwa ini tindakan pemerasan dan pengancaman Terus dari pihak Hong Kong Terus menghubungilah pihak polisi internasional Kan mereka polisi sesama polisi Ada udah tingkat internasional ya Jadi saling ngubungin dan akhirnya si Patrick ketangkap Sehingga cerita seperti itu Oke, langsung aja kita mulai tonton kejadian-kejadian Yang mungkin gue bantu jelaskan secara singkat di video ini Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe Gue udah ngoceh banyak banget Langsung aja kita mulai dengan video-video ini Oke Oke, jadi disini gue punya dari akun TikTok ini Dan ini udah ditonton sekitar 300 ribu orang Hampir ya Mungkin basically 300 Oke, disini ada tulisannya Dikasih pub bukannya bersyukur Malah ngancam bang Itu adalah si Patrick Nah, ini dia si akun dari Patrick Ternyata akunnya sudah dikunci Jadi gue bisa dibilang gue kekurangan informasi Karena akun dia dikunci dan bener Dia adalah Bull Johnson Check YouTube Dia adalah pengguna Johnson ya Dan dia udah masuk tim OP Walaupun gue gak tau siapa dia Ini wajahnya ada ya Disini Paul West dari Bengkulo Jadi dia ketangkap dengan barang buktinya Ada kayak headset Mikrofon Bahkan baju OP pun itu digital juga ya guys Dengan keyboard Dan apalagi tuh gak tau Disini inti keterangannya Kornologinya Sama Apa yang udah gue jelasin tadi Jadi kayak gak perlu kalian Perjelas lagi Jadi Intinya itu Wajah Oke Kok 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 Oke Oke Jadi disini kita baca Slogannya Mas OP Patrick Teranuanu Amat cuan ya om Iyalah Cuan is real Siapa sih yang gak mau kaya Mampir ke FT baru ya guys Apa ini Gue heran namanya Squad OP Iya gila boy Squad OP tuh Nge-recruit orang yang Di luar Ekspetasi ya Bahkan dulu OP tuh pernah diprotes Gak sama Para-para Tim e-sport ya Banyak yang protes Loh ada apa nih Ya ini adalah masalah Patrick Jadi komen-komennya Tidak terlalu seru Tidak terlalu asik Jadi kita skip Oke Nah di video ini Ada lagi nih Ini udah ditonton Sekitar Sejuta ya Satu juta ya Let's go Satu juta guys Adalah Sandi Tri Irawan Umur 22 tahun Warga Desa Padang Telawi Kelurahan Padang Telawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Oke di video ini Gak jelas banget Tiba-tiba jedak-jeduk Tiba-tiba gerak Dan ya Ya karena Di TikTok lagi Memakai efek jedak-jeduk itu Israel gitu Jadi kayak gitu Ditunggu jersey Oren tahanannya Nak Udah dikasih emas Minta berlejian ini lah ya Ini betul kak Iya betul lah Bro gue kudet Kurang update Oke jadi Patrick Sejak kapan ganti jadi dia Kan udah gue bilang Ada dua Patrick boss Jadi Patrick mobile legend Yang terkenal Dan ini Patrick OP Yang gue gak tau juga Asal-usulnya dimana Tapi jumlah followersnya banyak guys Kan setau gue Patrick itu si Yusron Pacarnya Olive Pengen tau aja Jadi guys Kalau kalian tau Cari di Google Patrick Pasti yang keluar bukan Patrick dia Patrick yang udah agak terkenal Bukan agak lagi sih Dia terkenal ya Di dunia mobile Maksimal kornologi Kornologi udah gue jelasin tadi Jadi kayak gitu Nggak perlu bahas lagi Turuh deh Ya turuh Silahkan turuh Next video kedua Ini apa Oke disini Jadi Ini kayak barang-barang bukti Ditangkep Dan dia jadi Ini pake baju OP dong Madufaka men Nggak pake baju oren Oke Kita baca lagi komen-komennya Semoga ada yang asik ya Kasus pemerasan ya adik-adik Ya Ini kasus pemerasan Betul sekali Beda Patrick deh Yang lain Pada salah sangka Aji Si Dikira Patrick beneran Padahal yang 8 baik Aji 8 baik Iya sih 8 baik sih Jadi ini Itu Patrick KW ya Bukan yang real Iya Patrick dong Sama Sumpah Guys ada yang pemikiran sama kayak gue Nggak sih Kalau yang ditangkep itu Patrick Wah nanti Youtube mailnya bisa nih Masuk deh Jadi gue Patrick asli aja Biar kalian tipu ya Ya Oke jadi kalian harus nonton Sampai habis ya Kalian ketipu juga Gue senang Nipu orang Eh Bentar Yang penting gue nggak ngelakuin Pemerasan lah ya guys Ya Tidak seperti itu Dedikasi emas Minta berlian Ini Koronologinya Dia di penjara ya Kita tonton Bentar Bentar Ini dilihat-lihat Kok kayak ada anak berandalan ya Oke Nggak pake baju Rambut Dicet Dengan warna emas Gold Dengan badan kurus Kebanyakan main game Nggak disini Lupa makan dia Tapi dia Kebayar lah Dengan hasil 1,2 juta followers Di tiktok Itu Hal yang banyak banget Temen-temen Nggak semua orang bisa loh Tanditri Irawan Umur 22 tahun Warga desa Padang Pelawi Kelurahan Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu Barang bukti yang berhasil Didapatkan dari tangan pelaku Yaitu Satu unit Telephone merek Cyborg Satu unit HP Rob Di mawarna hitam Satu unit Mikrofon Mikrofon Satu unit Keyboard Merek Jopitek Satu Dua kaos hitam Oren Tulisan Opi Patrick Satu Buah kasur Satu Buah spray Warna Biru Satu Buah Akun Tik Tok Atas Nama Polisi Bawa kasur Buat apa Guys Beri barang Bukti Gue Agak kurang Paham Bahkan Ini Sampai Merek Merek Ya Pun Disebutkan Tapi Bagus Lebih Letal Akun Opi Patrick Satu Dua akun Instagram Malik Pelaku Atas Nama Akun Opi Patrick Saat Ini Pelaku Sudah Diamankan Dan Pantes Akunnya Di Kunci Sampai Gue Kehilangan Informasi Karena Sudah Ditahan Sama Polisi Akun Pemeriksaan Oleh Penyidik Satres Tim Polres Bengkulu Tim Ops Macan Gading Polres Bengkulu Melaporkan Akun Tidak Jangan Pemperasa Peman Malin Lintas Internasional Pemukap Melintas Internasional Nggak Tuh Teman Teman Ngeri Kalibah Nih Internasional Bukan Main Ternyata Dia Bukan Pemain Mobile Legend Juga Tapi Internasional Nya Juga Teman Teman Dan Banyak Yang Salah Dengan Patrick Nanti Itu Kenalnya Ini Kenapa Lagi Guys Nah Ini 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 Masuk Berita Juga Teman Teman Dan Ya Gue Dapet Beritanya Dari Sini Juga Bangga Kal 1,2 Mak Nggak Ganteng Cuma TikToknya Banyak Banget Bang Lu 1,2 Bang Anders Jalan Lu Buat Akun Youtube Langsung 15.000 Itulah Kehebatan Dari Lu Punya Followers Review Baju Orang Orang Bang Opi Opi Patrick Pasti Makin Ganteng Ditambah Bulut Magian Nambah Demek Bang Anjir Ini Kata-katanya Singkat Tapi Menyakitkan Teman-teman Opi Patrick Yang Mana Kok Kaya Beda Ya Itu Opi Patrick Gue Juga Sampai Salah Gue Malam Mikir Tadi Patrick Patrick Yang Youtuber Itu Ketinggalan Apa Lagi Ketinggalan Berita Bang Om Sule Disitu Mana Ada Om Sule Oh Ini Anjir Om Sule Bukan Bang Bang Ampun Mana Mana Akun 1M Asli Sumpah 1M Jadi Kalian Sudah Paham Siapa Itu Opi Dan Siapa Patrick Nanti Tuk Nel Gue Kasih Ini Jadi Kalian Gak Boleh Marah Marah Itu Hanya Gue Mau Nipu Kalian Juga Ya Sekalilah Ngak Prank Prank Buat Tuk Melayu Itu Kan Asik Ya Gue Ketipu Masalahnya Bukan Kalian Aja Setelah Gue Terusuri Gue Ketipu Dan Gue Dapat Sumber Ini Apa Gue Bilangin Tadi Gue Dapat Sumber Dari Berita Juga Itu Dari Detik Sumut Sumatera Utara Dan Karena Gue Tinggal Di Sumatera Utara Sama Oke Mungkin Video Sampai Sini Aja Siapa Yang Kira Kalian Bakal Ketipu Sama Nyakit Kan Boleh Oke Thank you Guys See you Again Sampai Ketemu Di Next Video Mungkin Sampai Sini 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 Sini